Sekarang ini, konsep smart city menjadi booming di Indonesia seiling dengan munculnya wali kota-wali kota yang dianggap progresif seperti Burisma, Ridwan Kamil, serta Ahok. Konsep tersebut pun mendadak menjadi sangat digandrungi oleh kota dan kabupaten yang ingin menunjukkan eksistensinya sebagai kota modern. Tapi sebenarnya kapankah terminologi smart city muncul, dan kapan hal tersebut mulai menjadi sesuatu yang terendiri di Indonesia? Jika ingin menilik asal-mula konsep smart city, kita harus melihat masa di mana teknologi komputer mulai digunakan dalam proses urban planning atau perencanaan kota. Di tahun 1970-an, Birok Pengembangan Komunitas DLA menjadi pionir dalam penggunaan basis data komputer dan foto udara infrared untuk mengklasifikasi berbagai lingkungan yang ada di kota tersebut. Mark Valianatos, seorang analis kebijakan dan juga advokat mengatakan, Mulai dari akhir tahun 1960-an hingga 1970-an, Birok Analis Komunitas menggunakan data basis komputer, analisis kluster, serta fotografi udara infrared untuk pembuatan laporan mengenai demografi lingkungan dan kualitas pemahami yang digunakan untuk mengentaskan peniskinan. Dari sini, penggunaan teknologi komputer dalam proses perencanaan kota, dalam hal ini berguna sebagai media pengambilan data untuk analisis kota, mulai dikenal dan diadopsi di kota-kota lainnya di Amerika. Maju hingga tahun 1994, Amsterdam mengimplementasikan praktik yang termasuk ke dalam konsep yang disebut dengan Digital City. Para aktivis di kota tersebut mengusahakan adanya dialog antara warga dan politisi untuk membicarakan mengenai permasalahan serta agenda kota menggunakan medium web. Usaha ini dianggap sukses karena di kedepannya, kegiatan ini rutin dilakukan oleh warga dan secara progresif berkembang menjadi sistem penyampaian demokrasi yang lebih kompleks. Di tahun yang sama di Indonesia, Kementerian Perhubungan RI menginisiasi pengadaan teknologi lalu lintas yang dinamakan Area Traffic Control System. Teknologi ini menggunakan sensor untuk dapat menghitung jumlah kendaraan yang lewat di satu ruas jalan. Menggunakan data dari sensor tersebut, lampu merah yang ada di persimpangan jalan dapat disesuaikan lama waktu tunggunya. Kementerian Perhubungan dengan bantuan dari perusahaan teknologi Spanyol bernama Sengkot Mervico dan juga Siemens, menginstal teknologi ini di tiga kota besar Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Berbagai inovasi ini, perkembangannya masih mengarah pada Digital City, yaitu penggunaan teknologi dalam proses perencanaan dan manajemen kota. Begitu juga inovasi-inovasi lainnya yang menginkorporasi teknologi dalam prosesnya. Kebanyakan akan menjadi bagian dari satu konsep besar, yaitu Smart City. Namun pada waktu itu, belum ada sama sekali pencetusan konsep dan terminologi tersebut. Tahun 1999 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Diikuti dengan instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang pengembangan dan pendaya gunaan telematika di Indonesia. Isinya, aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Dari sini, mulai muncul web-web pemerintah sebagai media diseminasi informasi. Hingga tahun 2002, sebanyak 369 kantor pemerintah telah membuka situs mereka. Namun pada tahun 2003, hanya tersisa 85 situs yang masih aktif. Fenomena kemunculan situs-situs ini nantinya akan menjadi penampakan yang umum dalam Trend Smart City di tahun 2010 hingga 2018. Dan pada tahun-tahun tersebut, situs web sudah mampu bertindak lebih dari sekedar papan pengumuman tanpa adanya kemampuan interaksi dengan warga yang mengakses. 2004, Jakarta Transjakarta menjadi sistem transportasi bus rapid transit pertama di Asia Tenggara dan Selatan yang resmi beroperasi. Ia memecahkan rekor jalur terpanjang di dunia dengan panjang 208 km. Lebih panjang dari kota asal sistem ini, Bogota, Kolombia. Hal ini merupakan rebusan bagi Indonesia. Katat diingat, sistem BRT adalah sistem yang menghususkan jalur bis dan menghilangkan lampu merah, sehingga tidak ada hambatan perjalanan yang hingga kini bahkan tidak dimiliki oleh negara tetangga Singapura. Di sini, bentuk dari smart mobility milik konsep smart city yang mengedepankan pengadaan transportasi publik dengan kapasitas efisien muncul dan menjadi contoh yang ideal bagi konsep transportasi di masa depan. Sebelum booming di Indonesia, terminologi smart city muncul di luar negeri dalam riset-riset yang dilakukan oleh peneliti di berbagai negara. Lalu terminologi tersebut menjadi baku saat di tahun 2007, institusi studi smart city pertama di Eropa terbentuk, yang dinamakan Smart City's European Medium-Sized City. Di tahun-tahun berikutnya, term smart city semakin mendapat sorotan. Pada 2009, IBM mengeluarkan dokumen guideline bagi pemerintah tentang apa itu smart city dan indikatornya. Mengambil konsep yang dijatuhkan Gryfinger, perusahaan ini menuliskan enam indikator yaitu smart governance, smart living, smart transportation, smart infrastructure, smart economy, and smart people. Di tahun yang sama, topik smart city juga masuk ke dalam young habitat agenda Urban Indicators. Pada 2011, Amerika juga membentuk kelompok smart cities yang dinamakan Digital City Survey. 2010, Surabaya Wali kota terpilih, Tri Risma hari ini memulai mahasajabatannya dengan visi agar Surabaya menjadi kota yang semakin hijau dan layak huni. Sepanjang perjalanan kepemimpinannya, ia menemukan bahwa proses birokrasi di Surabaya menyebabkan inefisiensi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dari situ, ia merasa harus ada perubahan yang dilakukan oleh Surabaya, terutama dalam hal kepemerintahan. Caranya, dengan berpaling kepada teknologi sehingga dapat memotong proses yang dianggap tidak efisien karena terbatas tenaga. Dimulailah usaha untuk mencapai smart governance melalui e-government Surabaya. Pada tahun 2011, Surabaya menerima penghargaan Smart City Award oleh warta ekonomi dengan keunggulan pada smart governance, smart living, dan smart environment. 2014, Bandung Selama beberapa waktu sebelumnya, SKPD-SKPD yang ada di kota ini telah membangun berbagai aplikasi dengan tujuan mempermudah pelayanan masyarakat. Di tahun ini, jumlah aplikasi tersebut mencapai angka 394. Yang berusaha diintegrasikan oleh wali kota sejak tahun 2013, Ridwan Kamil, dengan membangun Kemen Center. Kemen Center yang terlihat seperti set film Star Wars ini memiliki dua fungsi utama, yaitu pelayanan publik keluar menggunakan media aplikasi Panik Button, Lapor, NTPD 112, serta integrasi di dalam badan pemerintahan sendiri melalui aplikasi-aplikasi yang sudah dibangun oleh berbagai SKPD. 2015, Jakarta Mengikuti sepak terjang Bandung dalam pembangunan Kemen Center, pada akhir November 2015, Jakarta juga membangun Kemen Center miliknya sendiri untuk merespon keluhan masyarakat secara cepat dan melalui satu pintu. Jakarta bekerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya adalah Klu. Klu adalah perusahaan yang bergerak di bidang IT dengan fokus pengembangan aplikasi pengaduan masyarakat. Melalui kerjasama ini, pemerintah Jakarta dapat mengetahui masalah urgent di kota dan dapat bertindak secara cepat berdasarkan keluhan. Di tahun 2016, Surabaya juga membangun Kemen Center di Siola yang berfungsi sama dengan Kemen Center di Bandung dan Jakarta. 2017, Makassar Setelah pada tahun 2009 dan 2011 Eropa dan Amerika sudah menentuk rakan yang sama dan dipicu oleh adanya berbagai inovasi dari kota-kota besar Indonesia, Kementerian Kominfo meluncurkan program bernama Gerakan Menuju 100 Smart City dengan konferensi pertama yang diadakan di Makassar. Program ini mencakup berbagai kabupaten dan kota dan pada pertemuan pertama tersebut sudah menghasilkan perjanjian dengan 24 kabupaten dan kota. Langkah utama yang harus dilakukan oleh masing-masing kota dan kabupaten adalah menyusun master plan terkait program ini secara keseluruhan. Serta melakukan langkah-langkah Quick Win. Quick Win adalah langkah-langkah yang dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat dan memberikan gambaran mengenai efektivitas Smart City. Langkah ini kemudian menyebabkan pembangunan yang dilakukan berfokus pada infrastruktur terlebih dahulu seperti Kemen Center dan Kabel Optik. Kini setelah tahun 2017, semakin banyak kabupaten dan kota yang bergabung dalam program ini. Tepatnya 50 kabupaten dan kota. Untuk 2019, ditargetkan 25 kabupaten dan kota lagi untuk dapat bergabung dalam program ini. Smart City telah menumpul perjalanan yang cukup panjang, namun cepat dalam perkembangannya. Mulai dari awal kemunculannya di tahun 70-an di Amerika, hingga kini sampai di Pelosok Indonesia. Meskipun berawal dari suatu branding yang dianggap prestis dan modern, Smart City kini menjadi suatu kewajiban bagi kota dan kabupaten untuk bisa mengikuti perkembangan dunia. Nampaknya, konsep yang digadang-gadangkan ini dalam beberapa tahun tidak lagi menjadi suatu prestasi, melainkan syarat standar bagi kota. Sampai jumpa.